Perjalanan Aina masih terus berlanjut. Saatnya bertemu dengan seseorang yang menjadi bagian dalam kehidupannya, yaitu seorang laki-laki bernama Yoyo. Yang diperankan oleh Vladimir Rama. Sosok Yoyo yang tampan dan rupawan ini, apa masih terlihat sama dari mata bening seorang bidadari? Kita akan mengikuti perjalanan seorang Yoyo dari balik layar hingga menuju teg di lokasi. Ada pertanyaan nih buat Yoyo, ada gak nih momen seru di sewa-sewa break shooting? Paling seru sih waktu di Magelang ya yang gak bisa gue cerita terlalu banyak. Karena kita nginep-nginep bareng-bareng. Pokoknya selama syuting di luar kota itu seru banget lah bareng mereka. Setelah Yoyo, masih ada salah satu orang yang bisa dibilang mengenal kehidupan Aina secara langsung. Ada Pak D. Darsun yang diperankan oleh Arief Dido. Kita kasih pertanyaan juga yuk ke Pak D. Halo Pak D. Halo Pak D. Kaget ya ngeliat realnya si karakter Pak D. Budi ini. Buat saya pribadi emang ini orang jahat gitu, jahat. Tapi ada momen dimana akhirnya dia tuh entah bilangnya apa ya, sadar, tobat, atau apa. Jadi berbalik gitu loh. Dua orang yang akan memberikan banyak cerita untuk Aina di dalam hidupnya. Selanjutnya, ada beberapa cerita di balik layar dari seorang yang berpengaruh di bidadari bermata bening. Sampai jumpa di video selanjutnya.